Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Tabek Selamat, Linguk, Nalatai, Salam Suhujud, Karendem, Malempang Adil Katalino, Bacolamin, Kasaruga, Basengat, Kajubatah Arus, arus, arus Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Abidin Saya dari SMA Negeri Satu Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Pada hari ini, saya akan menyampaikan aksi nyata saya pada modul 1.2 Tentang nilai dan peran guru penggerak Yang pasti pertama, pengembangan diri saya secara sederhana, konkret, dan yang pastinya memotivasi serta dapat melakukan sendiri dari sekarang Saya melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sangat melibatkan murid Karena sesuai dengan modul 1.1 dan keterkaitan dengan modul 1.2 Yang pastinya peran guru itu sifatnya menuntun Sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara Yaitu peran nilai guru penggerak Yang pertama, yaitu berpihak kepada murid Yang pasti melibatkan murid tak lepas dari kodrat alam dan yang pasti kodrat jamannya Agar terwujud profil pelajar Pancasila Seperti mengetamakan siswa aktif, kolaboratif, dan siswa harus inovatif Seperti yang terlihat di video saya tampilkan ini Nah disini, siswa menampilkan sebuah pemandangan yang mana siswa aktif Siswa kreatif, siswa laboratif, dan yang pasti siswa inovatif Tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat jamannya Berikutnya, saya melakukan pengembangan diri secara berkelanjutan Agar penerapan nilai dan peran guru penggerak Itu bisa terwujud secara nyata Yang pasti pertama, aktif mengikuti seminar Latihan Atau webinar Begitu juga, saya harus aktif dalam kegiatan yang sifatnya penunjang pendidikan Baik itu menjadi seorang juri Baik itu menjadi seorang narasumber Atau yang aktif dalam kegiatan organisasi yang tak lepas dari Sesuai dengan pendidikan kita Sesuai dengan profesi kita Yaitu dalam kegiatan-kegiatan yang penunjang Contoh MDMP Atau organisasi PGRI Yang ketiga, yaitu menciptakan Pembelajaran yang menarik Contohnya saya membuat pembelajaran di channel saya sendiri Yaitu materi-materi pembelajaran Atau edukasi yang sifatnya Membuat siswa termotivasi dalam proses pembelajaran Saya masukkan sendiri di channel Youtube saya pribadi Kemudian, saya harus berkolaborasi Untuk melancarkan kegiatan saya di guru penggerak Yang pastinya kolaborasi dengan kepala sekolah Dengan lewan guru atau rekan sejawat Bahkan berkolaborasi dengan masyarakat Atau dinas-dinas terkait yang menunjang Kemajuan dalam dunia pendidikan Minimal kemajuan untuk sekolah saya ke depannya Berikutnya Yang pasti perasaan saya sangat termotivasi Dan tertantang Untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik Contohnya Saya harus inovatif Saya membuat pembelajaran yang menarik Yaitu dengan menggunakan aplikasi Contohnya ini Di video ini Saya menggunakan aplikasi Quizzes Anggapan siswa Siswa beranggapan pembelajaran seperti ini Adalah pembelajaran yang sangat menarik Karena sebelum-sebelumnya Dan membuat mereka termotivasi Semangat untuk mengikuti Pembelajaran-pembelajaran berikutnya Karena ini adalah hal baru yang terjadi Sama-sama proses pembelajaran ini Yang pasti Saya melakukan Ide atau gagasan Yang terfokus Melakukan praktik Baik Dengan siswa Dengan guru atau rekan sejawat Dan Masyarakat Di lingkungan sekolah Ataupun dinas-dinas terkait Pembelajaran yang dapat Saya ambil Yang pastinya Saya sebagai guru penggerak Harus Berpihak Pada murid Yaitu mengutamakan murid Itu lebih aktif Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Guru Perannya adalah menonton Siswa itu adalah Bibit yang harus kita Tanam Dan Kita rawat Sampai tumbuh Menjadi bibit yang Menghasilkan buah yang luar biasa Hasilnya Yang kedua Mandiri Saya seorang guru Harus mengembangkan potensi saya Menjadi seorang guru Apalagi saya sebagai Guru penggerak Walaupun sekarang masih calon guru penggerak Yang pastinya saya harus mengembangkan potensi saya Dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Yang menunjang Kemampuan saya Meningkatkan kemampuan saya Dalam bidang pembelajaran Contohnya saja Saya seorang guru Yang ketiga Yaitu Saya sebagai guru Harus reflektif Reflektif Sifatnya Menerima Kritik, saran, komentar, masukan, dan sebagainya Untuk kemajuan Jangan ego dengan pendapat sendiri Tapi harus menerima Masukan, komentar Yang sifatnya untuk Kemajuan diri saya Dan kemajuan Dimana tempat saya Melaksanakan tugas Itu sekolah Yang nantinya akan menjadi sekolah penggerak Berikutnya Saya harus Berkolaboratif Seperti yang saya katakan tadi Saya harus berkolaboratif Meneranamkan Baik itu ke siswa Ke rekan sejawat Ataupun ke masyarakat Baik itu dinas terkait Ataupun Dinas yang sifatnya menunjang proses pembelajaran Menunjang kemajuan sekolah Dan Menjalankan Roda pendidikan di daerah menjadi lebih Baik Dan yang terakhir Saya harus Inovatif Begitu juga menekan Pada peserta didik Harus mereka Berinovasi Untuk kemajuan Karena Kita sudah Bicara tentang Kodrat zaman Kita harus mengikuti Kita harus sadar Kodrat zamannya Karena zaman sekarang Zaman teknologi Jadi kita harus bisa Berinovasi Berpengkiran yang Inovatif Untuk Pembelajaran Yang Berbasis Teknologi Itu harus diutamakan Mungkin cukup sekian Aksi nyata Dari saya Tentang Modul 1.2 Tentang Milai dan peran Guru penggerak Akhir kata Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Bergerak Tergerak Dan Menggerakkan